Pak Gibran ini gaya debat ya, dalam konteks debat ya. Ini Pak Jokowi versi penyempurnaan, saya bilang ya. Resesi global, perang dagang, konflik geopolitik. Rata-rata pertumbuhan ekonomi negara kita tetap resilient di rata-rata 5%. Skincare halal kita, fashion kita, nah itu yang saya masuk terus. Dan, ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya Gus, terima kasih. Pak Gibran ini gaya debat ya, dalam konteks debat ya. Ini Pak Jokowi versi penyempurnaan, saya bilang ya. Dia paham masalah, dia punya pengalaman, tapi dia punya referensi yang luas sekali ya. Bahkan pengetahuannya tingkat internasional. Dan kemudian, cakupan pemikirannya sampai jauh ke depan. Nah, itu yang memang gaya khas anak muda. Ya, saya aja mungkin umur saya mau 50 tahun sekarang, nggak sejauh itu. Apa, daya jangkup pikiran saya nggak seperti Mas Gibran. Nah, inilah pentingnya bagaimana anak muda ya, diberikan kesempatan untuk masuk ke ranah kontestasi yang sangat bergensi seperti ini. Karena kegalauan-kegalauan kita ya, politis yang mulai senior ini, belum tentu sama dengan kegalauan-kegalauan anak muda itu. Kalau anak muda dimanapun di seluruh dunia, saya temui ya, ada organisasi partai-partai di seluruh dunia, mereka galau soal situasi negaranya, 20 tahun ke depan seperti apa, 30 tahun ke depan seperti apa, 50 tahun ke depan seperti apa gitu loh. Nah, inilah yang disampaikan oleh Mas Gibran. Jadi, dia menyuntikkan semangat ke kaum muda. Kaum muda itu kebanyakan kan galau. Kan masa depan, dia menyuntikkan semangat dengan optimisme yang luar biasa. Future challenge, ya kan, menjadi future opportunity. Saya nggak ngerti, Mas, Tuhan, ngerti nggak tuh soal itu ya? Isilah-isilah tersebut ya? Ya, Tuhan, ngerti nggak, Tuhan? Ya kan? Ya, yang disampaikan oleh Mas Gibran, gitu loh. Jadi, kena banget di kalangan anak muda yang disampaikan Mas Gibran. Saya Radis Aputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PITV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.